Hari ini saya akan mereview aplikasi TVT, bisa kita download di Super Live Plus dan Super Cam Plus pada Apple untuk Play Store dan iOS ya. Kita masuk ke aplikasinya, nah ini channel nomor 2, saya bisa pencet tombol ini untuk melihat penamaan channel ataupun penamaan sesuai ganda kita. Kita misal pencet yang PTZ ya, sebelah kiri dari aplikasi kita bisa langsung adjust brightness kontras langsung tanpa keluar dari aplikasi tersebut. Sebelah kanan itu adalah audionya, oke untuk PTZ ini kita tinggal pencet tanda PTZ, kita bisa zoom out, oke. Nah ini ada tempat wisata, mungkin jarak sekitar 1 km ya dari tempat saya, ini namanya Kenjeran kalau di Surabaya. Nah ini kita bisa lihat, oke nah ini megah ya, sebelah kanan saya bisa lihat maskotnya. Nah ini kita bantu lihat ya, yang ada agak terlalu itu pulau Madura ya, tapi nggak kelihatan dari sini itu. Nah ini kita masih bisa zoom out lagi, oke. Kebetulan kamera ini ada menu linkage, jadi ada satu area yang kebetulan saya arsir dekat daerah sini, kita pakai intrusion. Jadi kamera bisa langsung otomatis detect ada kejadian di mana, nah sekitar area ibu-ibu yang lagi berjualan ini sih. Kita kebalik arah lain ya, untuk lihat seberapa mudah untuk PTZ ini. Nah kalau yang itu apartemen, jarak dari sini kurang lebih adalah sekitar 800 meter tuh hasilnya. Nah itu Holland Bakery, kita lihat sebentar kincir anginnya. Nah, kena trigger lagi nih, jadi masuk menu linkage ini jika kameranya lagi melihat ke arah lain, begitu ada yang tertrigger, dia akan langsung direct ke area tersebut. Oke, saya bantu zoom coba sebentar ya. Nah ini apartemennya, hampir finish ini. Oke, ini untuk menu PTZ. Nah, menu PTZ, ada menu cruise, atau kita langsung bisa pilih mana yang kita mau lihat. Nah, misalnya ini bak sampah, saya pilih ini frozen, saya pilih monkey, ini yang tadi kita tonton ya. Jadi kita bisa langsung melihat ke arah yang kita kehendaki. Nah, ini dia bisa langsung direct, tanpa kita harus gerakan selalu. Jika ini menjadi rutinitas kita. Untuk PTZ, kayaknya ini menu sangat simple. Untuk warna, kita juga bisa adjust untuk brightness, kontrasnya langsung juga via aplikasi. Nah, ini ya. Misal, kita suka pewarnaan. Warna. Nah, tinggal kita adjust sendiri aja. Oke, sekian untuk PTZ series. Berikutnya, ini channel analog. Nah, kita bisa adjust langsung dari aplikasi. Baik juga untuk pewarnaan. Nah, ini ya. Untuk colorful kondisinya. Ataupun mungkin kontras. Nah, ini kontras. Terus. Playback. Ini malam hari. Pagi hari. Jam delapan. Sampai siang. Nah, ini untuk playback. Untuk playback, kondisinya adalah ini substream. Substream, kalau kita zoom playback, ini hasilnya. Jika kalau kita pilih untuk mainstream, jauh lebih detail ya. Kita coba majuin dikit. Pilihan playback juga bisa kita pakai waktu. Nah, misal langsung dengan spesifik waktu. Jam 7 lebih 7 menit. Nah, seperti ini. Oke, kita kembali. Channel nomor 3 adalah 5 megapiksel. Ini hasilnya sudah sangat clear. Tulisan pun kelihatan dengan sangat jelas. Kita kembali ya. Playback. Ini dini hari. Dia masih warna. Jadi, kemampuan penyerapan cahaya untuk 5 megapiksel. Ini harusnya lebih oke. Karena dengan yang 2 megapiksel ini dalam satu area. Cuma bisa jadi karena kondisi masih ada cahaya lampu. Padahal ini jam 3 pagi. Ini jam 5 pagi. Jam hampir jam 7. Nah, kita bisa lihat. Sama. Kita juga bikin atur untuk mainstream. Untuk melihatnya. Nah, ini kondisinya. Oke. Lanjut ke channel berikutnya. Channel nomor 5. Ini adalah indoor. 2 megapiksel. 2 megapiksel. Playback ya. Tanggal 9. Kondisi malam. Pukul 12. Sama. Kita pilih. Mainstream. Untuk lihat. Nah, ini hasilnya. Ini untuk 2 megapiksel. Nah, ini lagi kebetulan kita melihat hasil review kamera TVT dengan kamera lain. Dan semua mayoritas memilih channel gambar yang terbagus diantara keduanya itu adalah TVT. Lanjut. Channel nomor 4. Ada 8 megapiksel. Oke. Kita tinggal playback. Tanggal 8 misal. Oke. Substream. Untuk playback. Kita pencet. Resolusi. Mainstream. Oke. Bisa dilihat ya. Plat nomor semua jelas terlihat. Nah, ini plat nomor jauh lebih jelas terlihat. Oke. Review berikutnya. Channel nomor 7. Ini 8 megapiksel. Nah, kita lihat ya. Untuk playback. Ini malam hari. Ini malam hari. Ini siang hari. Nah, itu berangin ya. Karena kita tempatin di outdoor. Kita mau lihat. Coba di tanggal 10. Nah, ini tanggal 10. Sebelum acara webinar kemarin. Nah, kita kumpul. Ini hasil rekamannya. Kalau kita mau lihat dengan hasil yang lebih detail. Sama. Kita pilih mainstream. Untuk hasilnya. Betul-betul detail. Kita juga bisa melihat rekaman ini berdasarkan waktu ya. Nah, misal 13.42. Nah, ini hasilnya. Nah, untuk zoom masing-masing ini. Ini jelas. Nah, ini untuk zoom. Ini zoom in, zoom out. Nah. Oke, kita lanjut. Channel nomor 8. Ini analog 2 megapiksel. Untuk playback. Temp putih. Karena ada infrared. Ini kondisi siang. Channel nomor 11. Ini 8 megapiksel. Untuk melihat detail. Sama. Kita pilih. Gambar mata untuk resolusi. Jika kita mau capture foto. Kita tinggal pencet sekali. Capture foto. Capture berikutnya. Untuk video. Nah. Nanti hasil rekaman ini. Muncul di area kiri atas. Kita pilih file. Nah. Kita play. Ini hasil rekaman live-nya. Lalu selanjutnya. Hasil fotonya. Nah. Ini kalau di download. Filenya juga lumayan gede. Karena halus. Ini hasil rekaman yang sudah kita dapat. Nah. Ini hasil foto-foto. Yang kita sudah bisa dapat. Nah. Seperti ini. Oke. Kurang lebih. Ini hasil review kami. Software untuk aplikasi Superlife Plus. Menunya betul-betul sangat mudah. Untuk menu-menu berikutnya. Akan kami. Coba. Untuk di sesi berikutnya. Terima kasih.